Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktifitas sebagaimana hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah pagi ini saya di kota Sengkang dan menyempatkan diri untuk jalan-jalan di seputaran kota Sengkang, daerah Tempeh menuju impa-impa ini. Sebelah kiri saya, Masjid Besar Tempeh. Alhamdulillah di tempat ini juga pernah tugas sekitar tahun 2015 dan 2016. dan saat ini kembali berkunjung ke kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Alhamdulillah pembangunan sangat luar biasa kemajuannya. Salah satunya tadi, Masjid Besar Tempeh, sudah dipercantik, diperbesar, dan sangat indah masalah. Di sisi kanan juga tadi, ada Taman Kota bekas Pasar Pagi. Tidak terasa waktu berlalu. Lima, enam tahun lalu. Kembali berkesempatan mengunjungi kota Wajo. Untuk ini juga di sebelah kiri ada lagi masjid baru yang sangat indah. Dan di belakang masjid ini, disainilah terdapat Danau Tempeh. Hanya tidak terlihat karena saya di jalan poros, di jalan utama. Di mana danau ini berada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sindrap, dan Kabupaten Sopeng. Sahabat sekalian, jalan yang saya lewati ini adalah jalan utama, jalan nasional. Menghubungkan kota Sengkang, menuju ke Impa-Impa, Tarumpakai, mengarah ke Siwa, masjid daerah Wajo, terus ke Luwuk dan Palopo. Sementara di belakang saya sebelumnya, jalan nasional dari Arabo, yaitu Makassar, Bulukumba, Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, menuju Watampone, terus ke Kota Sengkang. Jadi ini jalan nasional lintas timur. Sahabat sekalian, pagi hari lumayan cerah, berawan. Kita menimati kesejukan, karena di tempat saya Makassar masih musim panas saat ini, belum turun hujan. Kalau dilihat ini, daerah Wajo sudah mulai turun hujan, karena awan sudah tebal, awan hitam. Sahabat sekalian, jalan utama di Kota Sengkang ini sudah lumayan lebar dan kelihatannya masih mulus. Sahabat sekalian, kali ini saya jalan-jalan dari Kota Sengkang sampai di Impa-Impa. Nah inilah di sisi kiri sana, di belakang ini Danau Tempeh. Yang lumayan luas dan ini jalan turun di perkampungan Sutra Sengkang. Di mana banyak pengrajin Sutra yang bahannya nanti untuk sarung dan pakaian. Ini juga salah satu masjid yang baru direnovasi. Rata-rata saya lihat masjid di sini, sudah direnovasi, sudah dipercantik. Setelah enam tahun tinggalkan Kota Sengkang. Sahabat sekalian, ini yang belok kanan ini jalur utama menuju ke Tarumpakai, Palopo. Namun saya terus sedikit ke jalur provinsi menuju Anabanuah. Sahabat sekalian, nah ini saat ini saya sudah di jalur jalan provinsi. Oke, kelihatannya juga jalannya mulus, bagus. Ini juga saya lihat masjid baru ini, baru direnovasi. Masalah sangat indah. Sahabat sekalian, di ujung video ini, saya tak lupa dan selalu mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat sekalian, atas segala dukungannya. Dan kepada sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan sahabat sekalian yang baru nonton, selamat menonton, selamat menikmati. Sahabat sekalian, semoga dari video ini dapat memberikan informasi hal Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, khususnya di ruas jalan yang saya lewati tadi. Mulai dari Kota Sengkang, seputaran Pasar Sentral, kemudian Masjid Tempe, sampai Impak-Impak. Sahabat sekalian, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu ganjaran kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya yang penuh berkah. Sejahtera dunia akhirat. Sahabat sekalian, Memang Kota Sengkang ini punya daya tarik tersendiri, apalagi ada danaunya yang juga merupakan penghasil ikan khas Kota Sengkang, yang banyak dijual di pinggir jalan di sekitar tempe tadi. Ini juga masjid yang baru direnovasi, masalah sangat indah. Sahabat sekalian, saya sudah sampai di tujuan. Sekali lagi, semoga dapat memberi informasi, dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan atas saran kritik. Sahabat sekalian, dapat menjadi bahan perbaikan di video berikut. Alhamdulillah.